Oke, jadi ngomongin perkembangan teknologi ya. Jadi, perkembangan teknologi menurutku telah mempengaruhi dunia pendidikan dengan cara yang revolusioner, membawa pendidikan jadi lebih inklusif, adaptif, dan interaktif. Seperti yang Eka tahu, dan teman-teman tahu bahwa platform seperti Zoom telah menghilangkan hambatan ruang dan waktu, mengubah kelas menjadi ruang global di mana pengetahuan dapat dibagikan dan diakses dari mana saja dan kapan saja. Di sisi lain, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp telah memfasilitasi komunikasi antara guru dan orang tua, serta memungkinkan terbentuknya komunitas pendidik, juga sekaligus menciptakan hubungan yang lebih erat dan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Nah, pembelajaran dan kelas digital telah membuka akses ke ilmu pengetahuan dan sertifikasi dari berbagai lembaga pendidikan bernama bahkan di seluruh dunia. Sementara aplikasi seperti Canva telah memudahkan pembuatan materi belajar yang lebih menarik dan memadukan visual yang memperkaya pengalaman belajar. Oh ya, jangan lupa, AI. AI telah berkontribusi dalam pembelajaran yang sangat personal, mulai dari kurikulum yang disesuaikan hingga penilaian otomatis dan dukungan pembelajaran sepanjang waktu melalui tutor virtual dan chatbots. VR dan AR telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, menawarkan simulasi dan eksperimen yang lebih mendalam dan aman tentunya. Melalui semua ini, teknologi analitik kerdas mengawasi, mengidentifikasi kebutuhan siswa, mengukur kemajuan, dan membantu merumuskan strategi belajar yang paling efektif. Di era digital ini, teknologi dan pendidikan berjalan beriringan, membuka cakrawala baru untuk pendidikan yang lebih menarik dan efektif. Ya, emang ini sih, menghadapi hemparan teknologi pendidikan yang kian maju dan menyeluruh, seperti aplikasi pembelajaran digital Zoom, Canva, dan juga AI seperti JCDT, kita harus proaktif dan responsif, kak. Mengakui teknologi sebagai teman sejati pendidikan, bukan sebagai ancaman, adalah langkah awal yang bijaksana. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat membuka jalan menuju pendidikan yang lebih inklusif, interaktif, dan personal, sehingga mendukung perkembangan talita unik setiap siswa-siswa kita. Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh pelajar, guru, dan orang tua juga di Indonesia memiliki akses dan literasi digital yang memadai, memastikan khususnya para guru untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada secara optimal dan bertanggung jawab. Pemerintah dan sektor swasta, salah satunya nyaman Indonesia ini, harus terlibat aktif untuk membantu para guru mentransformasikan dirinya. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan menjawab tantangan zaman, tetapi juga menegaskan komitmen kita untuk memajukan pendidikan Indonesia di era digital saat ini. Menarik ini. Nah, ini yang ingin saya tegaskan terlebih dahulu. Teknologi tidak bisa menggantikan guru. Tapi guru-guru yang tidak menggunakan teknologi, bisa saja akan ditinggalkan siswa atau bahkan digantikan oleh guru-guru baru yang membawa teknologi ke dalam kelasnya. Sejauh manapun teknologi berkembang, ia tidak akan bisa mereplikasi empati, pengaruh pribadi, dan intuisi seorang guru dalam menangkap nuansa belajar yang unik pada setiap siswa. Guru membantu menanamkan nilai-nilai moral, mengarahkan diskusi, mengadaptasi metode pembelajaran berdasarkan pemahaman individu siswa, dan menjadi pendamping siswa dalam perjalanan belajar mereka. Teman-teman sekalian, AI, seperti CGT, adalah alat yang membantu mengurangi beban administratif dan memberikan bantuan didaktik. Tetapi manusia masih menjadi penentu utama dalam proses belajar-mengajar. Jadi, walaupun kita memeluk kemajuan teknologi, perang kunci guru dalam pendidikan akan tetap tak tergantikan dan akan senantiasa menjadi pusat interaksi dan inspirasi dalam dunia pendidikan kita. AI, khususnya CGT ini sekali lagi, bisa menjadi obat peredah nyeri atau seperangkat senjata yang membekali guru untuk melaju ke medan pertempuran untuk memerangi kebodohan. CGT tidak membantu guru secara efektif setidaknya dalam tiga hal ini. Yang pertama, bisa jadi sumber inspirasi sekaligus sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai asisten yang cekatan, yang bertugas membereskan pekerjaan administratif guru. Dan yang ketiga, bisa jadi konsultan atau teman curhat yang dapat diandalkan dalam 24 jam. Kalau boleh saya mengatakannya secara kasar, CGT bisa membantu guru untuk membuat RPP, menyiapkan sumber belajar, memberi rekomendasi metode dan materi ajar, teman curhat untuk atasi permasalahan guru di kelas, sekolah, bahkan di rumah, hingga membantu guru untuk menuliskan berbagai karya yang dia butuhkan. Nah, apa rinci-nya dan bagaimana melakukannya? Nah ini, kita akan bedah bareng di Next Scan Teacher Academy. Jadi, tidak bisa saya jelaskan detail di sini. Jadi, mungkin Bapak-Ibu, jika merasa penasaran dengan adanya teknologi yang ada saat ini untuk mendukung peningkatan karir, prestasi, kekesejahteraan Bapak-Ibu guru, silakan kita ketemu lagi di Next Scan Teacher Academy. Kita Bapak.